Sigit Wibowo hanya bisa pasrah ketika menjalani pemeriksaan Satres Krim Polres Pemalang setelah melakukan penipuan bersama dua orang temannya, Kami Siang. Dengan modus bisa menggandakan uang hingga empat kali lipat, ia dan dua temannya berhasil menipu korban sebanyak 200 juta rupiah. Di hadapan petugas, Sigit pengaku hanya bertugas untuk mencari calon korban, sedangkan dua temannya yang saat ini kabur bertugas sebagai orang yang bisa menggandakan uang. Dari aksi penipuan tersebut, Sigit mendapatkan bagian sebesar 50 juta rupiah. Uang tersebut ia belanjakan untuk membeli sejumlah perhiasan dan tiga mesin jahit yang kini turut diamankan sebagai barang bukti. Pelaku lainnya ini menyakinkan korban bahwa uangnya bisa digantikan. Setelah korban semakin percaya, akhirnya mereka sepakat akan ketemu lagi di suatu tempat. Polisi terus melakukan pemeriksaan tersangka secara intensif. Polisi juga mengejar dua pelaku yang saat ini masih buron. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.